Hai guys Rikopal disini dan aku akan bermain game dengan judul Digimon yang dulu sempat rame di game P1 mungkin sekitar tahun 90-an pasti tahu dengan game ini ini game bener-bener legend banget yang mungkin sekarang sudah sampai ya sampai sampai yang terakhir ini Digimon World next order tapi karena aku ingin nostalgia dengan game Digimon World yang paling pertama ini ya di game konsol kasa di game konsol playstation nya ini game memang game pertama dan aku akan mencoba untuk menostalgia terhadap game ini lagi Oke Oke sekarang aku akan siap untuk mulai game ini aku akan mencoba untuk gameplay intro yang terbaru jadi aku akan mulai melakukan new game Oke Oke excited banget nih udah lama banget udah udah berapa tahun yang lalu aku main game ini mungkin waktu itu aku masih kelas 1 SMP ya mungkin sekitar tahun 2003 walaupun itu memang game ini awal mulai kasih muncul tahun 1990-an berapa 1999 mungkin kan Iya karena waktu itu punya PS1 nya baru di tahun-tahun 2000-2000 kan jadi ya atau gimana lagi namanya juga Hai orang udah lama main aku baru main saat itu kan tapi sudah lah aku boleh buat Oke ini langsung aja keisi Oke kita akan mulai Oke ini namanya Digimon Oke Digimon tell me about yourself Oke I will tell about myself punya Digivice ya atau tidak Coba aku jawab tidak Coba aku jawab tidak Coba aku jawab tidak ya oke oke ini kok kok tulisannya kayak gini ini nggak kurang sempurna juga nih oke siapa namamu what's your name oke aku akan isi nama aku Mungkin biar ada ini siang dari Kopang di Kopang ini cuman ada enam karakter di Kopang ini ternyata ketika di main di emulator jadi kayak gini mungkin emulator aku agak kurang sempurna juga jadi aku coba coba nanti akan kebaiki oke jadi nama ini aku pakai ini pakai Rico sebagai nama aku Rico right yes nama Digimon apa Oke nama Digimon apa ya kita coba akan cari nama panggilan bukan nama-nama Hai kenapa Digimon di biasa kan di awal mula ada Agumon atau Gabumon nah tapi karena inisial aku akan panggil Pau ya sesuai dengan channel YouTube yang baru ini aku buat Riko Pau mau mau Sali-sali-sali salah-sali salah Riko Pau bukan Pau BAM! Coba-sali Iya Oke ini akan masuk ke cutscene Cutscene ya Yap Jadi karakter yang aku akan beri nama Riko atau non-name ini jadi si karakter ini yang semula berada di dunia nyata itu pulang mungkin pulang dari teman-teman atau pulang dari hangout sama teman-teman akhirnya pulang rumah Memanggil ibunya namun ibunya tidak di tempat mungkin ibunya sedang kerja dan pulang larut Nah itu disitu tercatat sebuah surat Ada puding di kulkas Makan baik jangan lupa makan Kek kerja itu Cuman dia ini agak Aduh heran Jadi di kamar itu ada kayak buru sesuatu Tapi ini Oih kalau aku bener gak ceritain Ehh Namain juga udah lama banget gua udah gak main game ini lagi Oke itu digipvice Itu kalo kita dulu bilang tamagochi Tama gochi Ada yang main tamagochi Ada yang main tamagochi Ya kalau ada yang main to Kek komen dibawah Ada yang main sih Kalau aku sih gak pernah main tamagochi Jadi ya gitu deh Toto udah main game aja gitu Oke ini Harusnya ini Koromon dan selamat datang di dunia digimon world dan selamat menikmati ini kok tulisannya gini ya susah kok gini amat tulisannya ampun dah mungkin aku akan berbaik ke emulator ini kayaknya ada yang salah dengan emulatornya tapi sudah lah yikes ada apa kok siapa ini dunia digital coba aku belum merumpah masalah lagi ggmon digi apa aku kira gak tau apa ini mimpi ya ini bukan mimpi tunggu tunggu ini bukan mimpi tapi juga bukan nyato ayo langsung skip aja lah udah kesel aku aku gak begitu mengerti tentang bahasa inggris jadi disini aku akan bermain sebagai riko karakter yang dipanggil dari dunia nyata ke dunia digital oleh si ggmon ya yang kalau dari arah jam 11 aku kesel juga ya dengan subtitle kok cacat gini kini mulatur aku ada yang salah dan aku harus perbaik ini ya mungkin spek komuter aku masih rendah juga oke jadi sekarang agumon yang akan menjadi partner kita yang aku beri nama pal oke 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 langsung 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 lah langsung 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 jadi tujuan si si hero satu ini dipanggil dari dunia nyata ke dunia digital yaitu kalau aku gak salah ingat ini untuk memberantas suatu kejahatan yang muncul di dunia digital ini karena dunia ini hampir terancam punah kayak kata keras seperti itu aku lupa ada karakter evil karakter atau antagonis yang bentuknya bilangnya kayak dokter gitu kan dokter kakek kacamata terus partnernya tuh machine drama tapi nantilah kan baru mulai juga jadi belum bisa nampak secara langsung antagonisnya oke aku akan mulai untuk melakukan penjelajahan karena dimana salah satu salah satu hal yang harus dilakukan untuk menyelamatkan dunia ini yaitu mengajak orang eh sorry mengajak para digimon yang sempat tersesat di perbelahan dunia digital yang kalau gak salah namo tempat itu ee digital world ee namo namo itu yang apa namo aku lupa namanya namanya nostalgia mengingat-ingat tapi beberapa hal ada pengganti tempat juga ya sudah aku boleh buat kita akan mulai untuk melakukan penjelajahan jadi ini status agumon yang aku punya 800 lah 600 oke teknik yang aku punya baru speedfire api kecil nah ini karakter aku baru amatir baru bisa menumbuh atau mengasuh satu digimon belum ada uang sama sekali ini item kok gini banget itu itu kalau gak salah kalau aku pergi ke sini dulu aku akan dapat semacam stok gimana ya cukup sini kalau salah nah ini dia jadi kalau awal mula ketika berbicara dengan tokomon untuk pertama kalinya langsung dapat semacam stok ini ini suka rusak suka bercanda ini kalau 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 uang nanti aku akan beli lagi oke ini amat sih kesel lagi oke nah jadi jadi ini stok ini kayaknya untuk ngisi darah ini untuk ngisi mama kalau sakit oke daging 3 kita akan mulai untuk tapi sebelumnya set dulu set dulu mungkin registrasi digimon nanti-nanti setan oke dan kita akan mulai untuk menjelajah siapa tau dapet stok makanan lagi dari si siapa tau dapet stok dari si tanemon oh ini memang unik ya biasanya kan kalau kita nanam itu kan nanam jangkung nanam lobak nanam nanam kortel ini yang ditanam itu daging jadi daging itu dapet dari bertani bertani daging menumbuhkan daging di tanem ya begitu lagi ini ya sudah lah daripada gimana lagi oke daging berapa dari 3 jadi 6 berarti kita nambah 3 oke kita akan langsung menuju ke gimana ya yang penting jelajah dulu lah tempat ini masih kosong ini masih digimon trainer yuk ramon nativores ada nativores berarti ke kanan tuh nativores tapi ragu aku belum kesana gitu di sebelah kiri ada tempat latihan lah katakanlah cuman sebelum biasanya kalau ritual aku main game ini aku akan latihan terlebih dahulu emm di posisinya aku akan melatih kemampuan kemampuan apa ya mungkin aku akan melatih otak di bagian sini brain jadi aku akan melatih 3 kali tapi aku harus jaga situasi juga jangan sampai emm lapar terus yang lebih sulit ini berak jadi jangan sampai digimon kita berak di jalan itu gak enak banget aduh maka aku udah lapar nih kondisinya terus dia mau berak kesel ini agak kesel ini ini agak main game kayak gini enggak lapar, merah, belum lagi belum bisa beli portable poti lagi jadi harus segera-segera karena kalau enggak, nanti ketika misalkan si Digimon kita sering merah di jaman terus di kondisi di bagian virus, yang di bagian virus itu penuh nanti yang Digimonnya akan berubah jadi Sukamun, Digimon yang lemah walaupun lemah dan sulit untuk dimisarkan eh, lapar oke, oke, lapar eh, salah kok mau-maunya dia makan beginian, aduh lupa, salah pinci juga oke jadi kalau sudah, kalau makan kenyangka ini tuh, dia itu happy ntar dulu, ini apa ini? ada 2 Agumon nih Agumonnya, Agumon kita yang mana ini? waduh oh, oke oke jadi, ini musuh pertama wah, ini tiba-tiba kita disertang Moon ini? ini? saya nggak bisa lari ya di padahal yang mengembisnya tapi tapi atik itu isi isi kira-kira Hai jadi kaya-kaya nanti pula nanti cakar ilmu-ilmu apa itu di awal-awal cuma ada satu itu satu skill yaitu speed fire langsung habis pengadaran inilah namanya juga early game di bawah ada tulisan aguman menjatuhkan smrecover oke small recovery aduh ini kesel ya subtitle kok gini amat ya nyeselin suat nah langkahnya pokoknya ini dia mau untuk bergabung kalau bergabung nah kaya gitu buninya kalau dijiman yang bergabung ke kota maka akan bunyi seperti itu ini kita ambil oke ini status ini jadi darah udah berkurang setengah ini kan kalau kita berjalan terus kita diserang musuh terus mati ya nanti hal point hal point kita bakal berkurang life ini jadi biasanya di early game kalau gak salah perlu latihan dulu latihannya ini kan kan dijiman kita kan nanti kan akan berubah sesuai dengan kondisi kondisi dan biar berbeda kondisi akan berbeda juga hasil evolusi yang akan didapat entah aku karena sekarang ini belum membaca worldtrip dan aku belum tahu agumon ini berubah jadi apa aja mungkin nanti aku akan mencoba cari tahu jadi di kalau gak salah ketika beberapa salah satu parameter yang terpenuhi maka agumonnya akan berubah menjadi berubah menjadi sesuatu yang lain entah itu berubah jadi greymon atau berubah jadi entah apalah entah karena aku lupa perubahan apa yang akan dipilih oleh agumon ini sesuai dengan parameter yang ada karena ini early game nah biasanya beberapa orang yang kurang ngerti main game ini mereka tidak latihan sampai salah satu yang tidak mencukupi dan agumonnya akan berubah menjadi sesuatu yang tidak kita suka yaitu kalau gak salah dia itu slime warna hijau oh iya numemon jangan sampai di early game kita dapat pijima merubah jadi numemon ribet ribet mau ribet mau cari latihannya ribet mau cari skillnya gitu kan karena skill yang berhubungan dengan pup atau tai itu biasanya di pertengahan game ini kan kita berawal mula main game ini coba aku akan coba cari cari world troopnya dulu ini kan namanya juga nostalgia ini bukan berarti bukan berarti aku gak pernah amat ini aku udah pernah hampir jauh sih main game ini dan aku mau mengulanginya lagi oke aku akan pause aku akan coba cari world troopnya si 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 agumonnya hmm hmm oke ini di awal digimon 1 aku akan berbaca ke digivol pokoknya di awal mula aku harus ubah dulu digimonnya menjadi sesuatu yang lebih hebat agumon oke hmm jadi dari sini aku akan mendapat info bahwa agumon bisa berubah jadi greymon bisa berubah jadi tyrannomon aku akan menubah jadi apa nah hmm karena merubah jadi greymon bukan perkara gampang di early game maka di posisi ini aku akan mencoba mengubahnya menjadi sesuatu yang lain pokoknya yang lain dulu nah yang paling gampang untuk diubah adalah mengubah menjadi meramon dimana untuk bisa menjadi meramon itu kondisinya offence nya harus 100 kalau offence nya 100 berarti hmm agumonnya bisa berubah jadi ramon ya disini kondisi aku offence nya 80 dan aku akan latihan mungkin sebanyak 3 kali offence nya kalau gak salah seperti ini gambarnya jadi OFF itu gambarnya kayak gigi bukan gigi sih kayak gini gambarnya sebenarnya jadi aku akan latihan ke ini dulu dan perlu diperhatikan jangan sampai ini aku anak akan main cepat aja deh jangan sampai jangan sampai gigi membuka keluahan karena itu akan mempengaruhi mempengaruhi hmm kondisi yang akan dicapai untuk merubah sesuatu karena ada perubahan yang selain step selain parameter harus pas kondisinya harus pas juga dimana jangan sampai ada beberapa kali kesalahan 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 yang dimaksud seperti terlalu capek terus suka miss suka sembarangan merah atau gimana gitu kan oke dengan dengan mempertahankan statement ini maka hmm gigi mon kita akan pasti berubah jadi merah mon sebenarnya apapun terserah karena kan baru early game juga baru awal mula the main game ini kan hmm di posisi ini aku akan melatih event nya juga dan si si aggomon mengentuk maka aku akan mengurung kabur dulu bisa ngasih aja deh ini kan kami melatih juga jadi aku mencepatnya mencepatnya saja nggak selamat menikmati ini coba aku pindahin dulu ini digimonnya agak kurang sopan jadi coba aku akan buat lebih sopan sedikit dilatih ke sopanan oke 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 selamat menikmati lanjut lagi statement baru sampai sini mungkin selain melatih offense aku akan melatih defense atau pertahanan perut ya lupa aku bingung juga sih sebenarnya tunggu sebentar ingat aku ada masalah oke oke aduh berak lagi tuh si aguman aguman gua suka berak ya ya aku gak tau bahasa sopan merah apa apa ya bising kalau puk mungkin puk mungkin ke depan aku akan memanggilnya puk oke oke start segini coba kita jalan-jalan dulu coba kita jalan-jalan dulu kita jalan-jalan oke ada si sunon karena di awal mula kita harus lebih sering untuk menjelajah hutang untuk mendapatkan modokimetama woyah pira 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 aku lagi belum ingin untuk bertarung dengan siapapun karena lebih tepatnya aku akan mencari suplai makanan ini kan baru early game ada sih beberapa digimon yang bisa kita ajak untuk untuk bergabung ke KLCD tapi gimana ya aku coba lihat dulu wala maka ada 2 digimon itu warna hitam oke itu itu jauh 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 Kalo gagal, tinggal save state Tidak ulangi lagi statenya Tidak ulangi lagi Aku bukan gamer yang baik Ternyata aku bukan gamer yang baik Tapi tidak mau Yeay Gak lah Jadi kita bisa menyenangkan Iya Aku bukan gamer yang baik Bersambungan tapi ya serangan kodemonnya sangat serem serangan kodemonnya seperti itu ada tujuan sih, kenapa aku harus mengajak kodemonnya ke tarung karena ini oke aku akan melakukan final atau kalau dalam bahasa lari ke ulti ultinya paperback gila kuat betulnya sih disini ini serangan selalu ditandis ya mungkin defennya tinggi misalnya cukup tinggi juga salsit uuuh 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 uuuuuh uuuh uuuuh ada kesalahan teknis sih di pengambilan gambar kenapa ya, tapi sudah lah kunemon menjatuhkan mp chip mp chip wah harus disimpan itu itu mp chip itu kalau gak salah untuk menambah status mp nya kalau gak salah 500 lumayan harus disimpan dulu ini sudah dapat dapat item mp chip terus kunemonnya pulang pulang kampung lanjut ini bisa-bisa mati si agumen ini bisa-bisa mati ini bisa-bisa mati ini bisa-bisa mati ini bisa capek siap udah mandi sampai pokoknya jindari pertarungan lu aku takut mati aku takut mati Kita coba digi-masukan lagi. Seharusnya sih, pokoknya gitu ya. Di awal-awal itu kita harus lebih banyak latihan sebenarnya. Supaya Digimon kita lebih kuat untuk menghadapi musuh-musuh yang ada di sana. Tapi karena aku memang orang yang tidak sabaran, makanya tadi kan aku memberanikan diri dan nekat untuk melawan si Punemon tadi. Itu Digimon benar kuat ya. Yang wajar lah, kuat ini kan baru awal mula. Nah, kegunaan Punemon diajak ke kota itu ini. Membuat jalan pintas menuju ke Digimon Bridge. Atau ini kalau tidak salah tempat menuju ke Tropical Age. Kalau tidak salah itu tempat tadi itu menuju ke Tropical Jungle. Tropical Jungle, bukan tropis. Tapi nanti, pokoknya Digimon kita harus berubah dulu untuk bisa lebih siap menghadapi musuh-musuh yang ada nanti. Karena makin jauh kita bercama, makin jauh kita melangkah, itu akan lebih sulit lagi Digimon yang akan kita lawan. Oke, kembali lagi di sini. Kembali lagi di sini. Ya gitu ya, Digimon kayak gitu. Nanti kalau insya Allah kalau misalkan aku bisa melanjutkan game ini dengan baik, aku akan mendapatkan beberapa hal yang bisa membantu untuk kelanjutan game ini. Salah satunya yaitu latihan, 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 latihan. Kerja, 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 kerja. Ini kita siapain dulu. Oke. Jadi terhasilnya juga cukup panjang, ternyata sudah setengah jam. Hampir sudah setengah jam lebih. Oke aku akan simpan dulu tadi item yang namanya MP chip tadi. Oke. Jadi Agumon yang tadi kita lawan, yang sebelumnya kita lawan, itu akan menjadi item keeper atau penjaga barang. Penjaga barang. Jadi semacam bank. Bank dan barang. Aku akan simpan MP chip. Mungkin... Mungkin itu adalah MP chipnya. Poyomon. Lalu kecil kupikir Poyomon ini perubahan kecil dari pakemu. Ternyata bukan? Ternyata aja nih timon kecil. Ternyata sempat mengubah hijau basur sebagai tempat. Mungkin itu menghemat. Mumpung si Agumonnya masih kecil, maka ya kan dia bisa berubah. Bisa dikasih makan hijau basur. Mungkin aku akan tutup video ini ketika digimonius sudah berubah. Makanya aku akan latihan terlebih dahulu. Entah jadi apa terserah. Pokoknya jadi apa terserah lah. Statusnya masih seperti ini. Di posisi ini aku akan... Meningkatkan defense dulu. Defend. Pokoknya harus bisa berubah lah pokoknya. Aku subscribe dulu. Aku akan pecapat juga. Lalu ada kondisi yang rapi. Waduh mau poop. Mau poop 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 poop. Nah kita ambil cepatnya ya. Nah ini aku cepat. Lalu cepat saja. karena bagian yang cukup membosankan di game ini yaitu melatih digimon kita itu mah itu hal yang melelahkan lapar dan lapar dan bentuk ya memang agomod ini jam aktifnya itu dari sobek ke sore udah disimpan ya hmm gak disimpan ya ya sudah pokoknya pokoknya aku akan lanjutkan video ini aku akan tetap lanjut sampai digimon kita berubah jadi apa aku itu dia penasaran kan ikuti video ini terus oke step 1 baru hp hmm nah itu speednya juga perlu dicengceng gini speed speed oke oke maka aduh mau pukul lagi oke kita akan menjelajah kembali kita akan menjelajah kembali jadi ini statement ini parameter dari digimon kita sekarang ini parameter siap berubah nih entah berubah jadi apa aku gak tau karena aku belum mengatur kondisinya aku tuh yang penting bisa berubah dulu lah jangan sampai digubah jadi jangan sampai digubah jadi digimu hijau itu aku akan mencari stock mencari stock terus item ada berapa nih item small recovery ada 1 MP floppy 1 oke oke waktu sudah berlalu ini kuat gak ya untuk melawan ku ini kuat aku liat dulu kira-kira digimon ini kuat deh untuk melawan si palmon karena penting untuk bisa mendapat jayang supaya stok makanan kita lebih banyak karena semakin bagus semakin bagus di penjaga kebun dagingnya semakin bagus hasil tangkap ini palmon emm aku sampai kembali sekarang jadi coba aku save step dulu jadi kalau misalkan gagal aku tinggal ulang lagi seperti ini bunga 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 aku ini ngomong aku ini bunga denger gak? itu kira-kira oke ini menegangkan gimana digimon itu masih cukup lemah oke belum gak sih oke serangannya cepat ya serangannya cepat dan beracun terlihat tadi sekilas oh itu beracun loh itu bang untung bisa ditangkis untung bisa ditangkis jadi semakin defan kita tinggi semakin semakin defan kita tinggi semakin dia bisa menangkis serangan oke karena kita sudah sedikit lebih kuat makanya kita bisa melawan palmon ternyata kita masih sanggup melawan wow menangan loot lah untuk agung mau melawan palmon bentar oke uang kita bertambah terus itu tulisannya palmon menjatuhkan wih berencip mantep nih simpen 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 berencip aku benci bertarung kalau cah itu datangnya ke kota tempatnya tenang kok kota cah itu menyenangkan aku palmon kau bakal lihat aku bakal berguna disana atau aku kurang ngerti sih oke kita dapat parang baru yang direkrut aberecip kita simpen wih karena bijemen kita sedikit lebih kuat kita akan melakukan penjelajahan penjelajahan sambil mencari stok makanan di posisinya aku akan mencari carapa lah itu deh suka-suka lah tempat tidur ku tempat tidur ku tempat tidur ku ini masih siang masih siang masih siang masih siang tempat tidur ku sekarang pasti cukup berani aku melawan itu penakilan dulu aku sedang tidak bisa oke itu jembatan sayangnya rusak nanti kita akan kita akan tahu sendiri gimana bisa itu akan kebaik jembatan itu oke sekarang keliling-keliling dulu dah masih ada cukup banyak waktu itu belum sejam juga gitu kan masih ada cukup banyak waktu mungkinkah kita latihan lagi lah kali ya aku akan melatih untuk jumlah mana dan mungkin aku akan beristirahat kayu yang aku butuh itu item itu item item small small apa tuh small small recovery aku butuh banget tuh ini aku akan bertapah di air kejun untuk meningkatkan mana meningkatkan kapasitas mana langsung aja mungkin aku akan skip Oh iya di file apa tuh di deket-deket sini kan ada pantai Ini kan bentar lagi sore jadi aku akan menuju ke pantai Lupa aku nama pantai itu apa ya Bukan coba ke pantai pantai tropis gitu keren lah pokoknya pantainya bentar lagi sore juga kan jadi kita akan coba untuk ke pantai Aduh Awang yuk Yah ngawan dua orang lagi Dua biji pun pokoknya 25 tahun Selesai 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 Mungkin aku akan mencari cara lain kalian menuju ke pantai itu tadi Gumpong masih ada waktu juga Masih ada waktu Masih ada waktu Masih ada waktu Masih ada waktu Wah abu senang banget ya Mungkin happinessnya itu sekitar 70% Bukan kan bukan 70% tapi 74% kali tadi persentase kesenangan si agluman itu 74% tapi disiplinnya kayaknya di bawah 50% jadi si agluman perlu didisiplinkan lagi semakin gak disiplin semakin kalau misalkan kita kasih dan kita biar dan dia nantup bisa lebih lama pokoknya ini ini apa itu ya meningkatkan kesenangan tapi beresiko oh jangan lah aku gak mau beresiko kolom ah ini dia koela 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 mungkin aku terlalu cepat datang kesini coba aku skip dulu sabar sabar dulu sabar sabar dulu masih belum sore masih 1 jam lagi ini unik ya jadi untuk diketahui untuk informasi kalian dalam setahun itu satu tahunnya digimon ini di game ini satu tahunnya ini itu 30 hari dan sekarang sudah hari ketiga belum tahun ini yang kita biasa itu 30 hari itu dihitung 1 bulan tapi disini 30 hari itu dihitung dalam waktu 1 tahun kalau sabar sabar oke udah sore oke ah aduh ini ngantuknya pokoknya setiap sore ada biji diambil lagi diambil kok kok manusia aku koela mo biji mo ikan nanying aku hehehe lupa aku oke iya iya aja dah menikmala aduh sayangnya aku bisa baca ini 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 karakternya lelos kok 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 ada tiga ya kenapa ini sekarang jalan di kepala maksudnya lompat ke kepala gitu ini kayak kayak lompat 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 ke digimonnya gitu ya bener gak ya oh iya bener ini kita mungkin ini akan menuju ke pulau lain kita lihat dulu tempat baruuu tempat baruuu antuk aduh aduh nganteng jimon ku istiapain istiapain oduh oyasumi coba coba sih hiro oyasumi ini hari keempat mungkin ini akan kita akan mendapatkan suatu perubahan karena biasanya digimon tipe roky iya aguman ini digimon roky ya digimon roky itu butuh 3 hari untuk bisa berevolusi menjadi digimon champion medium recovery, oh tinggi ini lumayan medium recovery bisa sampai 1000 nah aku ingat, kalau tidak salah disini ada digimon kita tidak perlu bertarungan, kita bisa ajak dia ke kota lumayan digimon ini bisa untuk jualan jadi kita bisa membeli sesuatu dari digimon ke semua kalau tidak salah disini nah ini dia metamon sesuatu datang kembali untuk hidung sesuatu datang kembali untuk hidung tercium kaya orang kota wah menakutkan, aku meninggalkan kota dan kehilangan ingatan aku akan pergi ke kota enak nih betamon kita butuh nih betamon kita kan nanti kan ngumpulin uang kan kita butuh life stock kita butuh stok lagi perjalanannya betamon ini ya startup untuk bisa membeli sesuatu oke kita mendapatkan betamon oke kita mendapatkan betamon oke kita mendapatkan betamon apa tuh apa yang mau jamon tapi ini anehnya gomong itu nih skill yang dipelajari baru ini doang belum dapat skill baru itu apa ya patamon iya sih patamon tapi kok hitam oh iya itu sukaimon sukaimon sama jinjir sini sini gilu kawai ini lupa aku di tropical jantung dimana ya tempat tempat pokoknya jangan sampai jadi itu dia mungkin yang baiknya lagi mungkin setelah setelah berubah aku akan akhiri di sini masih ada beberapa menit masih ada beberapa menit masih ada beberapa menit ada dua orang oke aku dalam kondisi yang berlima aku akan laden di kalian berdua siapa tau aku bisa dapet skill baru skillnya serem juga ini kok agungnya kandung nyenangnya iya sih karena brain itu belum setinggi itu jadi kita belum bisa memberi terita yang spesifik ini kita isi isi inti waduh bisa lama di belakang kalau bisa sih kalau bisa nih kalau kalau melawan mereka harus bisa dapet skill ini harus bisa dapet skill baru harus bisa lakukan skill baru tapi ya brainnya barusan brainnya kan baru 100 jual lawan satu dan agung mon menang sip dah aduh gak bisa belajar skill baru nih uang tiga ribu uang terkumpul jadi tiga ribu oke kita akan mesin otomatis 100 MP 1000 MP 208 1800 maksudnya nah ini jembatan yang tadi ku bahas ya waktu dia di beberapa waktu lalu jadi karena sudah sampai tropical beach makanya jembatannya dibangun dan kita bisa pulang dengan selamat sambil-sambil latihan dulu lah untuk merubah digimon kita menjadi ekspektasi mau merubah jadi melawan tapi karena parameter sudah segini entah bakal jadi apa si agung mon nah ini si karakter baru yang baru muncul oke aku pengen beli sesuatu selamat datang oke aku akan beli ini sebanyak uang aku ada tiga ribu jadi aku akan beli sebanyak 11 pokoknya butuh lah kalau misalkan bertarung kita bisa support digimon kita dengan kita akan beli recovery dan tadi tuh recovery 500 pokoknya lah mau latihan dulu lah oke ya sedang latihan berubah terus kita akhirin aku akan latih untuk ini untuk kita bisa memberi perintah lebih spesifik tapi harus diperhatikan jangan sampai kecapean kita cukup banyak waktu sih sebenarnya oke belum lapar kan si palmon sudah datang ke kota sudah join ke kota jadi sekarang jaga daging itu dijaga oleh palmon nah karena dia yang jaga dia akan memberikan kita giant meat giant meat daging besar korsinya jadi lebih besar dibanding daging biasa lumayan kan lumayan lumayan keren tuh kan tunggu lho tunggu lho tunggu lho tunggu lho ada ada happy mushroom nih mungkin nanti kejualan jalan sih si itu tadi happy mushroom tadi happy mushroom happy mushroom apa lagi ya biar kuat kita harus melakukan dijimun kita akan bisa lebih kuat oke bisa aman nah ini nih ini 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 udah saatnya perubahan ini oke kita akan lihat akan berubah menjadi apa dijimun kita gimana hai hai i kita ini em н enggak OK saya benang ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih latihan selama ini Ya okelah Aku rasa untuk video kali ini Cukup sampai disini dulu Kalau diterusan makin lama gitu Mungkin aku akan main sekilas Main sekilas juga gitu kan Maksudnya main sedikit lah katakanlah Mungkin latihan-latihan sedikit Sampai nanti kita akan lanjut lagi Mungkin ada beberapa hal yang penting untuk di record Karena kan ada hal-hal yang Sifat itu penting Poin-poin penting Dalam untuk bisa menambatkan tim ini Karena sekarang ini baru awal mula Mungkin aku akan meningkatkan diri Mengambil, mengumpulkan life stock Mengumpulkan life stock Latihan, bisa merubah, bisa dapat skill lah Katakanlah mungkin dengan bertarung dan Latihan otak juga untuk Mendapatkan skill juga gitu kan Ini dilewatkan dulu Oke jadi jangan lupa untuk dukung channel ini Jangan lupa like it down untuk video ini Ini video pertama aku nih Kira-kira gitu Lalu jangan lupa juga untuk Subscribe di channel ini Oke untuk video kali ini cukup sampai disini dulu Ya salam sejahtera untuk para penonton Yang dimanapun dan kapan pun anda menonton video ini Sampai jumpa semuanya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa